selamat menikmati sebetulnya ini masalah yang akan kita tanyakan ke dokter ini adalah masalah keseharian yang kadang-kadang kita tidak sadari orang berpersepsi bahwa stres itu adalah sesuatu yang biasa mungkin nanti dokter Yu bisa menjelaskan sebetulnya apa sih definisi stres itu secara sains apakah stres itu sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh terus pada ambang berapa pada ambang yang bagaimana pada titik ambang yang bagaimana stres itu akan mengancam pada tubuh kita nah sebetulnya ini ini saya ngalami jujur nih dok berkepanjangan pula ya iya berkepanjangan pula setahun lagi gitu nah ini teman-teman saya akan saya jujur nih saya sebetulnya mengalami sendiri karena saya merawat adik saya yang sakit kanker dengan waktu yang harus total kadang-kadang kepala jadi kaki kaki jadi kepala gitu ya malam jadi siang pokoknya benar-benar itu tidak dirasakan dan kita akhirnya ada-ada jalan-jalan sampai satu tahun akhirnya jatuh sakit keluar masuk rumah sakit tapi gak ketahuan gitu penyebabnya mau gak dok silahkan mau gak dok teriuk ya selamat malam selamat malam semuanya salam sehat salam sejahtera salam bahagia ini stres itu ya memang kalau kita ngomong stres itu pada dasarnya stres itu teman kita membantu kita gitu ya jadi ya tadi malam kalau ada yang sempat ikut sama saya dengan koem saya bahas sedikit saya seng-seng ikuti makasih saya malam ya jadi stres itu memang senjata bagi binatang gitu ya ya kita sebagai binatang ya stres itu sahabat kita artinya sahabat itu dalam dosis yang tepat seperti yang lainnya dalam dosis yang pas itu akan memberikan keuntungan bagi kita ya jadi itu yang namanya stres jadi ya misalnya bayangin aja kalau kemudian ada seekor kijang atau kambing gitu ya terus kemudian ada harimau dia gak stres mati dia gitu ya jadi stres itu yang membuat bagaimana yang namanya kijang itu bisa melarikan diri dari dari adanya apa namanya dari terkaman harimau dari terkaman serigala gitu itu 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 adalah karena stres itu nah stres itu sendiri kalau di otak apa yang terjadi di otak kita kalau stres gitu ya kalau pada saat kita melihat ancaman kehidupan gitu ya ancaman kehidupan ancaman kehidupan ancaman keberlangsungan kehidupan pada saat itu juga otak binatang itu stres jadi kalau misalnya ada singa mendatangi seekor apa ya katakanlah babi hutan babi hutan babi hutan itu begitu melihat semak-semak bergerak itu langsung aware dia aware semak-semak bergerak itu bisa itu mangsanya dia gitu ya atau yang bisa dilawan atau itu predatornya dia jadi pada saat melihat semak bergerak-gerak itu itu otak babi hutan itu langsung alert langsung stres dalam waktu 50 nanodetik dan bayangan singa atau bayangan harimau atau bayangan pemangsa yang lain dalam waktu 50 nanodetik 50 nanodetik 0,05 detik itu otak bisa mengambil keputusan untuk lari atau melawan gitu ya jadi kalau misalkan yang dilihat itu misalkan haina atau seriga alah kecil bagi babi hutan babi hutan yang gede gitu ya tapi kalau itu harimau atau singa kalau bukan lawanku ini aku mati lah mesti dimakan gitu ya itu keputusan itu ada dalam waktu 50 nanodetik otak akan mengambil keputusan fight or flee melawan atau lari gitu itu dalam dan itu adalah emosi stres gitu ya jadi stres itu bagus itu apa yang terjadi pada saat otak kita stres apa yang terjadi saat otak kita stres pada semua binatang pada semua binatang pada saat otak kita stres otak kita stres pada semua binatang itu yang terjadi adalah kaskade adrenalin yang pertama kaskade adrenalin jadi otak itu memerintahkan seluruh tubuh untuk meningkatkan adrenalinnya Termasuk di otak itu sendiri Nah adrenalin ini Adrenalin ini Efeknya yang pertama Pembuluh darahnya itu mengecil sedikit Jadi diameternya yang gede itu sedikit mengecil Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah mempercepat atau memperlancar aliran darah Lalu misalkan darah itu terus kemudian jumlahnya tetap Tapi jalannya diperkecil Jadi tekanannya tinggi Nah hanya saja reseptor-reseptor adrenalin pada saat stres itu Itu adalah yang paling diutamakan adalah ototnya Kenapa? Untuk berkelahi maupun untuk lari Itu menggunakan otot Semua binatang lari atau berlari atau melawan itu menggunakan otot Sehingga suplai darah itu dialihkan mayoritas untuk ke otot Ke otot Yang lain-lain nanti dululah itu Yang penting hidup dulu Yang penting hidup dulu Yang lain nanti dulu Jadi misalnya Untuk pencernakan Diabaikan gitu Jadi Jadi ya dari mulut itu Akan lari ke otot Dari alat-alat pencernakan yang ada di perut itu Sebagian besar dilarikan ke otot gitu Dan di kulit pun Akan dilarikan ke otot gitu ya Otot apa? Ya otot-otot ini Ternasuk otot jantung Nah otot jantung dia akan berdecak lebih cepat Karena katanya adrenalin itu Adrenalin itu berdetak lebih cepat Tua gitu ya Berdenyut lebih cepat Dan menekan lebih keras Tujuannya apa? Mengalirkan darah sebanyak mungkin ke otot Yang perlu oksigen untuk lari gitu ya Dipajuk gitu Nafas dari memburu Itu juga adalah dari Reaksi dari reseptor adrenalin yang ada di paru Gitu ya Nafasnya dari memburu Tujuannya apa? Untuk memberikan oksigen sebanyak-banyaknya yang dimungkinkan gitu ya Kenapa? Ya perlu otot gitu Nah Dari rangkaian ini semua gitu Jadi wajar kalau kita itu stres terus Kemudian kita itu merasa kesemutan Kulit kita merasa kering kesemutan gitu ya Gak nyaman Kadang-kadang dipegang juga sakit gitu Karena kekurangan darah Terus kita gak bisa makan Nah ya wajar gitu ya Karena aliran Aliran darah Untuk pencernakan makan Ya di Nanti dulu Sehingga penting ini orang disik gitu ya Hidup dulu makan nanti Kalau kamu masih hidup dalam waktu satu setengah menit ke depan Kamu bisa makan gitu Kemudian alat-alat reproduksi juga gitu Makanya jadi orang stres itu kehilangan gairah seksual Ya wajar gitu ya Wajar Nah ini berlangsung singkat gitu ya Stres itu seperti bahagia Juga berlangsung singkat di otak kita Gak boleh terus menerus Kalau terus menerus itu akan mengurangi motivasi hidup Aider bahagia Meskipun itu bahagia ataupun stres Yang berkepanjangan Itu membuat kita kehilangan motivasi untuk melanjutkan kehidupan Karena itu ada stres Stres itu sebentar gitu ya Begitu stres Misalkan ya Wah si kijangnya lari dari kejaran cita gitu ya Cita itu maksimal lari baru Ya 30 Paling lama cita itu 13 detik Dalam waktu 13 detik Kalau cita itu tidak bisa mengejar mangsanya Dia kecapean gitu ya Ya gitu Gitu itu Itu adalah Nah begitu yang namanya si apa namanya Kijang itu lepas dari buruan cita Stresnya hilang gitu ya Stresnya hilang Terus aliran darah kembali lagi Ke yang diperlukan Makan lagi kijangnya Kawin lagi Kalau yang cewek dalam masa subur gitu ya Jadi binatang-binatang selain manusia itu Melakukan hubungan seksual Kalau yang cewek subur gitu ya Masa subur Kalau enggak ya enggak gitu Jadi binatang-binatang selain manusia itu Hubungan seksual itu untuk Reproduksi lah manusia ini Mayoritas untuk rekreasi gitu Hanya sedikit manusia itu yang Yang menunjukkan hubungan seks itu Untuk reproduksi itu Paling dari 1 juta 1 gitu ya Kalau bisa enggak jadi gitu ya Nah itu Itu yang terjadi pada Binatang yang stres Dan kemudian stresnya hilang gitu ya Nah binatang itu ya Seperti itu selama miliaran tahun Jutaan tahun Tidak berubah sama sekali gitu ya Stresnya singa Ya kalau dia enggak dapat makan Misalkan Dia itu melihat ini Melihat apa namanya Pada saat singa itu Melihat buruannya jauh Stres dia gitu Ini bisa enggak dikejar ini gitu Stres itu Makanya dia Munduk-munduk singa itu ya Kalau mendekati mangsanya itu Tiara itu bisa jalan itu 300 meter tiara Kayak tentara Beneran itu Lihat Kalau anu melihat Bagaimana singa itu Mendekati mangsanya Di nasional geografi gitu Itu Itu memerlukan kekuatan otot Hanya sekedar mendekat gitu ya Jadi singa itu juga stres Kalau melihat kambing misalnya Melihat itu stresnya Jadi Yang namanya stres itu adalah Motivasi untuk melanjutkan kehidupan Ya itu stres Nah pada binatang Ya stresnya ya itu Dari dulu gitu ya Begitu yang namanya Singa itu mendapatkan makanan Pada saat itu Pada saat menerkam itu Dia bahagia gitu ya Dia bahagia Singa itu Kalau pada saat menerkam Mangsanya Dia itu bahagia Tapi bahagianya itu Mulai hilang pada saat Dia makan gitu Makan itu hilang bahagianya Dan rasa bahagia itu Numani alias nyandu Jadi ingin lagi seperti itu Jadi dorongan hidup singa itu Didorong oleh rasa bahagia Saat menerkam makanannya Terus saat stres Pada saat dia melihat Terus kemudian mengejar Itu adalah motivasi kehidupan Nah pada manusia Itu sama sebetulnya Hanya saja Manusia ini Akhirnya mengenal bahasa Mengenal bahasa Terus kemudian bisa berkomunikasi Terus bisa mengkhayal Kita punya kesadaran Sehingga kita punya konsep Masa sekarang Masa lalu Dan masa yang akan datang Binatang-binatang itu Enggak punya Yang namanya singa Kalau punya Saingan nanti Enggak punya Nah Kesadaran ini Sebetulnya Polusi dari Dari evolusi Kita itu punya kesadaran itu Sering merasa terseksa Sakit itu satu hal Merasa terseksa Itu hal yang berbeda Misalkan ini ya Sakit orang nyeri Orang gak sadar Bisa gak merespon nyeri Bisa coba Orang gak sadar Kalau dokter ngetes itu Dicubit Dia itu terus Tangannya Tangannya narik gitu ya Withdraw Oh ini dia Bagus Apalagi kalau dia Tangannya terus Kemuan Dicubit gitu Terus dia Tangannya Menangkis gitu Itu kesadarannya Lebih bagus Dia bisa Merespon nyeri gitu Tapi karena dia Tidak sadar Dia tidak merasa Menderita gitu Tidak sadar Jadi Kesakitan Atau nyeri Itu adalah satu hal Penderitaan itu Hal yang berbeda Nah Karena manusia itu Punya kesadaran Seperti empat binatang yang lain Simpanse Bunuh Orang hutan Dan Dolphin Mereka punya kesadaran Jadi Dolphin itu Dia itu bisa menderita Simpanse Juga bisa menderita Kenapa? Karena dia tak Dia paham Masa lalu Masa sekarang Dan masa akan datang Dia bisa merasakan Itu yang jadi Membuat kita itu Akhirnya Ancaman kehidupan itu Bukan pada saat kita itu Hanya melihat singa Bukan seperti Seperti apa namanya Seperti Seperti Kijang atau kambing Kata saat singa datang Bukan gitu Kita mempunyai Bayangan-bayangan Memori-memori Dan Khayalan-khayalan kita Yang kita susun Dari masa lalu kita Nah Akhirnya Kita stres sendiri Banyak Misalnya Itu ya Kalau Pak Amal itu Tanggal selawih Kayak yang bayar Iku stres Itu ya Cicilan Dangdutan Stres itu ya Nah orang-orang ini Manusia ini Akhirnya stresnya itu Digawai-gawai Dewi gitu ya Kenapa Iya Tapi itu adalah Wajar Itu adalah sifat kita Kita mempunyai Memori tentang Masa lalu Gitu ya Bahwa yang namanya Kelaparan itu Nggak enak Pada saat Terus kita itu Sampai rumah Beras Tidak ada Stres kita Tetapi stres yang Yang Sakmatyo Kalau orang Jawa bilang Stres yang Secukupnya itu Akan memberikan Advantage Gitu ya Kenapa Cemas Ini Berasnya habis Eh cepat Beli di Alfamart Atau beli di Indomart Loh itu bagus Gitu ya Bagus Tapi yang Kebangetan Gitu ya Berasnya Sek lima kilo Seket kilo Itu beras Mane Gitu ya Gaya kok Ini sebentar lagi Ada kerusuhan Loh ya Nggak ada apa kerusuhan Di Jerman Sudah rusuh Jangan-jangan Di Indonesia Laya digawe-gawe Dewi Gitu ya Tapi Yang namanya Seperti itu Itu Ya tidak Tanpa kita sadari Ya Orang pencemas Itu ya Tanpa disadari Nah Kita itu Akhirnya Segala macam Itu bisa kita Cemaskan Tidak hanya Sekedar Yang namanya Ancaman Untuk kehidupan Kita Itu tidak Itu ya Kecemasan Kecemasan Kebahagiaan Yang kedua Binatang Itu selain Dia melihat Makanan Atau Istilahnya Kehilangan Ancaman Kehidupan Kebahagiaannya Itu adalah Kalau melihat Pasangan Seksualnya Itu bahagia Nah Kebahagiaan Binatang Binatang Itu pada saat Melakukan Hubungan Seksual Pada saat Melakukan Hubungan Seksual Itu Kebahagiaan Di otak Binatang Itu hilang Jadi ya Jangan heran Kalau kita Wah Sebelum Hubungan Seksual Itu kayak Ya Oh Begitu Selesai Tidak ada Apa-apa Gitu Kita memang Otak Kita juga Otak Binatang Seperti yang Lain Hanya Saja Kalau binatang Itu terus Kemudian Melihat Pasangan Seksualnya Itu Untuk Melanjutkan Kehidupannya Lah manusia Itu macam-macam Gitu ya Ya Hanya Untuk Rekreasi Untuk Menunjukkan Rasa Apa namanya Rasa Berkuasanya Gitu Dan itu Karena kita Punya Bahasa Menarasikan Itu Narasi Kita Itu yang Membuat Sumber Stres Kita Jadi Banyak Misalnya Kita Punya Pengalaman Kalau Telat Nyampe Kantor Kalau Telat Nyampe Kantor Bos Kita Marah Marah Nggak Karu-karuan Bahkan DSP Bahkan Dipotong Gajinya Itu Masuk Dalam Memori Atau Diceritain Sama Orang Lain Bos Kita Jangan Sampai Telat Kamu Telat Kamu Dipotong Gajinya Jadi Memori Tentang Bos Memori Itu Ada Dalam Otaknya Sehingga Kalau Pagi Jalan Macet Stres Dia Stres Stres Kenapa Dia Tahu Kalau Telat Jadi Banyak Hal Yang Membuat Manusia Stres Kalau Stres Sumber Stres Bisa Diatasi Bagus Misalnya Mbak Ida Pulang Terus Kemudian Di rumah Makanan Tidak Ada Langsung Telepon Gojek Go Food Oke Masalah Selesai Kecemasan Hilang Gitu Ya Tapi Kalau Kemudian KT Mau Pesen Go Food Gimana Gitu Makin Stres Selesai Makin Stres Sumber Stres Tidak Bisa Dihilangi Sumber Stres Tidak Bisa Dihilangi Akhirnya Jadilah Stres Yang Berkepanjangan Nah Cemas Yang Sakmadyo Sama Dengan Bahagia Yang Sakmadyo Di otak Kita Secara Individual Stres Yang Sakmadyo Adalah Sama Dengan Kebahagiaan Yang Sakmadyo Dalam Untuk Meningkatkan Apa Namanya Motivasi Untuk Kehidupan Tapi Kalau Berkepanjangan Seperti Bahagia Yang Berkepanjangan Membuat Otak Kita Itu Kehilangan Yang Namanya Motivasi Untuk Kehidupan Ini Sudah Terbukti Kita Sudah Tahu Sejak Tahun 1960 Pada Saat Itu Meir Dan Kawan-kawan Itu Mencoba Mencari Memori Itu Ada Dimana Memori Itu Tapi Mereka Menemukan Malah Menemukan Yang Namanya Pusat Emosi Yang Didrive Oleh Dopamin Jadi Mereka Itu Melakukan Eksperimen Atau Penelitian Riset Otaknya Tikus Yang Diketahui Pusat Emosi Itu Dipasang Dipasang Probe Kecil Kawat Kecil Untuk Diberi Langsangan Nah Setiap Kali Tikus Menginjak Pedal Maka Akan Terangsang Dan Dopamin Di Daerah Itu Akan Naik Tikus Itu Bahagia Nah Pada Saat Itu Tikus Menginjak Pedal Terus Kemudian Disodorin Makanan Tikus Milih Nginjak Pedal Tidak Milih Makanannya Jadi Yang namanya Bahagia Yang Berlebihan Itu Ya Mematikan Akhirnya Tikus Tikus Mati Dalam Keadaan Bahagia Mati Bahagia Mati Bahagia Mulai Tahun 60an Itu Diketahui Emosi Bekerjanya Seperti Apa Mulai Mulai Paham Sama Dengan Bahagia Dan Stress Yang Berkepanjangan Bayangin Aja Kalau Stress Berkepanjangan Terus Kemudian Darah Darah Di Alat-alat Pencernakan Kita Jadi Berkurang Lah Kira-kira Gimana Ya Alat Pencernakan Kita Tidak Berfungsi Secara Optimal Makan Tidak Bisa Dicernak Sebagaimana Layaknya Bahkan Memberikan Beban Kepada Tubuh Kita Terus Jantung Berdetak Terus Enggak Sehat Untuk Jantungnya Terus Karena Darah Akhirnya Kita Kaku Jadi Orang Itu Kalau Cemas Kaku Leher Kaku Badan Sakit Semua Lah Ya Wajar Memang Gitu Memang Begitu Itu Itu Adalah Stres Stres Yang Berkepanjangan Bayangin Sampaian Tidak Dikejar Singa Tapi Otot Sampaian Kaku Kan Kan Gak 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 Enak Gitu Jadi Saga Dibuat Sendiri Ya Tanpa Saga Kalau Mas Amal Gitu Pas Tegang Dikejar BRI Bisa Lari Lah Gak ada Yang Ngejar Terus Kemudian Otot Kita Tegang Kan Gak Enak Gak Ada Yang Ngejar Otot Kita Tegang Gak Enak Itu Itu Yang Namanya Stres Yang Berkepanjangan Nah Setelah Cemas Cemas Yang Sedikit Secukupnya Itu Bagus Tapi Cemas Yang Berlebihan Dan Terus-terusan Menjadikan Yang Namanya Gangguan Cemas Itu Cemas Itu Baik Cemas Itu Jelek Gitu Ya Tidak Menguntungkan Kita Jantung Apa Namanya Gangguan Cemas Itu Akan Menurunkan Tadi Ya Kalau Kita Ngomong Misalkan Ini Mbak Ida Tanya Hubungannya Dengan Metabolisme Metabolisme Tubuh Kita Metabolisme Organ Metabolisme Tubuh Kita Dasarnya Adalah Metabolisme Sel 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 Kita Itu Bermetabolisme Metabolisme Sel Itu Bahan Bakarnya Sel Itu Cuma Satu Bahan Bakarnya Sel Cuma Satu Apa Yang Namanya ATP Sel Itu Sel Itu Bisa Hidup Kalau Ada Bahan Bakarnya Bahan Bakarnya Itu Apa ATP ATP Itu Dibuat Dari Apa Dibentuk Dari Glukosa Jadi Lemak Maupun Protein Itu Kalau Mau Jadikan Glukosa Untuk Membuat Yang Namanya ATP ATP Glukosa Itu Kemudian Masuk Dalam Metabolisme Glukosa Metabolisme Glukosa Itu Kalau Oksigen Cukup Atau Ada Oksigen Dia Akan Jalan Kalau Tidak Ada Oksigen Atau Oksigen Kurang Akan Terjadi Metabolisme Anaerob Sehingga ATP Berkurang ATP Berkurang Atau Bahkan Hilang Bisa Tidak Hanya Membuat Sel Itu Sakit Membuat Sel Itu Mati Tapi Untungnya Sel Itu Saling Mendukung Kalau Satu Sakit Yang Lain Mendukung Satu Hanya Saja Yang Namanya Sel Itu Juga Dirancang Untuk Saling Makan Sel Kita Dirancang Untuk Saling Makan Ini Baru Tahu Jadi Seperti Kita Itu Dirancang Untuk Saling Makan Untuk Melanjutkan Kehidupan Kita Harus Makan Kehidupan Lain Sebagai Binatang Kita Tidak Bisa Berfotosintesa Jadi Manusia Seperti Binatang Binatang Lain Untuk Melanjutkan Kehidupannya Harus Mematikan Kehidupan Lain Harus Kalau Enggak Kita Yang Mati Gitu Entah Makan Sapi Makan Kambing Makan Ikan Kita Mengambil Kehidupan Ikan Ngambil Kehidupannya Ulupan Ngambil Kehidupannya Beras Padi Kita Makan Itu Kehidupan Sel itu Juga Demikian Sel itu Juga Dirancang Oleh Alam Semesta Untuk Saling Makan Misalnya Gak Usah Yang Aneh Pada Saat Kita Puasa Atau Kekurangan Makan Atau Sengaja Diet Sel Kita Memakan Sel Lemak Kita Dimakan Dimakan Sehingga Sel Lemak Kita Berkurang Itu Proses Makan Memakan Di antara Sel Kalau Kemudian Kita Dalam Keadaan Stres Sinyal Sinyal Ini Jadi Kacau Sehingga Akhirnya Sel Itu Makan Sel Lain Yang Seharusnya Gak Dimakan Jadi Terjadi Riot Terjadi Kekiseruan Di dalam Tubuh Antar Sel Kita Terjadi Kekiseruan Antar Organ Kita Sehingga Organ Organ Kita Tidak Bisa Berorganisasi Dengan Baik Merugikan Kita Jadi Akhirnya Kita Sakit Merasa Tidak Nyaman Sebetulnya Kalau Kita Merasa Tidak Nyaman Meriang Laha Itu Alarm Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Pada Tubuh Kita Ini Ada Kondisi Stres Yang Berkepanjangan Cemas Yang Berkepanjangan Tadi Aliran Darah Ke Organ Organ Pencernaan Menurun Ambil Semua Organ Internal Akan Terkena Jampaknya Menurun Pada Saat Menurun Cemas Kita Meningkat Cemas Kita Meningkat Kecemasan Itu Bisa Menekan Atau Bisa Membuat Kita Itu Kepingin Makan Terus Karena Pada Dasarnya Binatang Dia Makan Jadi Ada Dua Kemungkinan Ada Dua Kemungkinan Satu Dibongkar Lemak Jadi Kurus Atau Satu Lagi Dia Akan Makan Banyak Kalau Ada Makanan Di depan Gitu Akan Binatang Binatang Stres Gak Ada Makanan Kurus Nganggur Gitu Ya kan Kurus Nganggur Gitu Itu 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 Pada Pada Umumnya Seperti Itu Binatang Itu Itu Ya Sama Gitu Tapi Kalau Kemudian Pada Saat Stres Makanan Di depan Kita Melimpah Kita Makan Semua Kita Makan Makan Itu Makan Terus Gitu Gitu Yang Banyak Lemu Gimba Gimba Itu Itu Juga Karena Stres Itu Itu Juga Karena Stres Nah Ini Mbak Ini Ini Kita Bahas Sampai Disini Dulu Pendahuluan Kenapa Sequest Itu Bisa Membuat Metabolisme Tubuh Kita Jadi Berubah Dan Berubahnya Itu Kalau Pada Saat Yang Pendek Memberikan Keuntungan Tapi Dalam Jangka Yang Panjang Itu Memberikan Memberikan Kerugian Ya Kira Kira Gitu Oke Ini Kan Sekarang Ini Banyak Banget Tadi Penjelasan Dari Dr. Ryu Kan Sudah Detail Tentang Bagaimana Dampak Dari Stres Itu Nah Ternyata Ternyata Kan Kalau Terutama Pada Wanita Ya Dari Apa Yang Dijelaskan Tadi Berarti Ada Yang Tambah Gemuk Berarti Obesitas Ada Yang Tambah Kurus Semuanya Akan Berdampak Pada Sistem Di Organ Internal Termasuk Reproduksi Apakah Ini Akan Berdampak Juga Pada Efek Dari Hormonal Imbalance Jadi Hormonnya Ini Akan Menjadi Menjadikan Emosi Yang 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 Dan Ini Berbahaya Berbahaya Bangan Yang Tidak Stabil Jadi Kayaknya Stres Yang Mungkin Dianggap Biasa Akhirnya Numpuk Perlariannya Pada Makanan Atau Mungkin Juga Melanggak Doyan Makan Efeknya Ke Organ Vital Mungkin Ke Reproduksi Mungkin Ke Otak Dan Apakah Memungkinkan Juga Ini Berdampak Pada Itu Tadi Hormonal Imbalance Ya Jelas Itu Kalau Kita Hormonal Imbalance Iya Karena Otak Kita Itu Bekerja Selain Selain Dari Yang Namanya Konstelasi Otak Sendiri Itu Otak Kita Bekerja Dengan Digerakan Oleh Hormon Dan Neurotransmitter Iya Dan Stres Itu Sendiri Mengubah Yang Namanya Konstelasi Hormonal Itu Berubah Semua Antara Dopamin Dengan Oksitosin Itu Berubah Antara Dopamin Dengan Serotonin Anstilkolin Juga Berubah Terus Kemudian Hormonal Juga Berubah Kalau Dalam Jangka Waktu Yang Pendek Ini Menguntungkan Tapi Kalau Terus Ini Akan Memberikan Kerugian Misalnya Dopamin Itu Dalam Waktu Yang Pendek Itu Akan Membuat Kita Bahagia Tapi Dalam Jangka Waktu Yang Pandang Kita Itu Kehilangan Kehilangan Motivasi Untuk Melanjutkan Kehidupan Yang Yang Gampang Itu Pada Penderita Depresi Penderita Depresi Itu Keliatannya Bahagia Semua Dan Memang Dia Bahagia Jadi Gini Depresi Itu Kita Pernah Bicara Orang Itu Bisa Depresi Dan Bahagia Pada Saat Yang Sama Bisa Bisa Jadi Depresi Itu Bukan Lawan Kata Bahagia Kalau Kita Lihat Contohnya Banyak Kalau Kita Lihat Whitney Houston Marlene Monroe Apalagi Robin William Apalagi Itu Semua Orang Depresi Apakah Kita Melihat Wajah Sedih Enggak Cerian Iya Bahagia Mereka Bunuh Diri Enggak Makanya Konstelasi Yang namanya Konstelasi Hormonal Yang 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 Bisa Memberikan Disadvantit Kalau Itu tadi Terlalu Panjang Entah Itu Kebahagiaan Entah Itu Stress Atau Kecemasan Nah Depresi Ada Orang Yang Bahagia Terus Ada Orang Yang Murung Terus Juga Ada Contohnya Siapa Yang Murung Contohnya Orang Terkenal Abraham Lincoln Dia Seumur Hidupnya Dia Depresi Dan Dia Memurung Memurung Bahkan Dalam Bukunya Dia Menulis Bahwa Kalau Seandainya Kesedihan Kuh Ini Dibagi Keseluruh Orang Di Dunia Maka Dunia Ini Tidak Ada Orang Tersenyum Itu Mungkin Saking Merasakan Dia Sedihnya Dia Bagaimana Tapi Di Sisi Lain Misalkan Winston Churchill Winston Juga Juga Dia Depresi Seumur Hidupnya Dia Winston Churchill Berjuang Dengan Depresi Seumur Hidupnya Zaman Segitu Tidak Ada Obat Anti Depresan Tetapi Dia Cengengesan Kalau Yang Namanya Winston Churchill Itu Cengengesan Seperti Robin William Itu Cengengesan Whitney Houston Juga Senyum Itu Dia Makanya Kalau Yang Namanya Kenapa Masalahnya Adalah Ketidak Seimbangan Hormonal Di Otaknya Makanya Sekarang Obat-obat Kecemasan Sama Dengan Obat-obat Antidepresan Itu Menghambat Yang namanya Memperlambat Reaptek Dari serotonin Misalnya Obat-obatan Itu Begitu Yang Dimanipulasi Adalah Keseimbangan Atau Konstelasi Neurotransmitter Atau Hormonal Obat-obatan Antidepresan Jadi Kalau Kita Mengatakan Apakah Yang namanya Stres Itu Bisa Mempengaruhi Hormonal Secara Langsung Iya Secara Langsung Iya Dan Yang namanya Hormonal Itu Kalau Ada Ketidak Seimbangan Hormonal Akan Memberikan Positif Feedback Atau Negatif Feedback Terhadap Hormon-hormon Yang Lain Itu Yang Menyebabkan Makin Lama Seseorang Dalam Keadaan Stres Makin Kacau Metabolisme Tubuhnya Makin Kacau Yang namanya Konstelasi Hormonalnya Sehingga Orang Yang Stres Berkepanjangan Bisa Menopaus Dini Umur 30-35 Menopaus Masalahnya Itu Bukan Menopaus Tapi Perimenopaus Perimenopaus Itu Yang Bermasalah Menopaus Itu Tidak Bermasalah Orang Kalau Sudah Menopaus Malah Enak Tidak 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 Menopaus Antara 8-12 Tahun Sebelum Menopaus Dan 2 tahun Setelah Benar-benar Menopaus Itu Itu Adalah Neraka Bagi Sekitar 60% Perempuan Terat 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 Itu Terjadi Pada Saat Usia Dini Misalkan Umur 25 Mengalami Perimenopaus Mindrum Bayangkan Juga Dia Harus Memberikan Perhatian Kepada Anaknya Pada Umur Umur Itu Kalau sudah perimenoposum Tidak apa-apa Anaknya gede-gede Tapi kalau itu terjadi pada Penderita Perempuan-perempuan usia-usia 20-an Itu akan memberikan Memberikan gangguan yang luar biasa Dari irama Kehidupannya Nah ini yang jadi persoalan Stres itu Hanya saja Stres itu tidak pernah disadari Tidak pernah disadari Kita menjadi ancaman ya Ancaman yang tidak disadari Karena berbahaya banget pada saat Usia dini Sudah mengalami menopos Itu Bahaya banget untuk Anaknya nanti juga Kalau misalnya umur 35 sudah menopos Sudahlah ya enak Tidak usah KB Tidak apa-apa Cuma masalahnya bukan itu Perimenopos itu Mengganggu emosi Emosi terganggu Emosi terganggu Jadi ya Tidak ada Saya jadi Jadi Ini dok Apa namanya Langsung Memorinya sampai ke belakang Bisa jadi Bisa jadi Pernah Saya Menopos Dini Karena Diangkat kista Apakah Nah Ada kemungkinan kan ya Nah Itu Oke 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 Masuk di atas Sekali lagi ya Sekali lagi ya mbak Menopos itu bukan masalah Menoposnya itu bukan masalah Yang jadi persoalan itu Perimenopos Sindrom Itu masa Perimenopos Menoposnya sendiri itu Tidak akan pernah menjadi masalah Kenapa Menopos itu tidak pernah menjadi masalah Menopos itu adalah masalah baru Masalah baru Kenapa Tahun 1900 Tidak ada perempuan menopos Rata-rata perempuan mati pada umur 45 tahun Ya Jadi sampai tahun 1900 Rata-rata perempuan mati pada usia 45 Wanita wa Amerika pada usia 49 Waktu itu ya Tahun 1900 Jadi Hampir semua orang tidak pernah mengalami menopos Hanya perempuan-perempuan yang berusia panjang 60-70 Sempat mengalami menopos Tapi rata-rata perempuan tidak mengalami Pada saat pelan-pelan karena ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan meningkat Terus kemudian yang namanya Harapan hidup manusia itu meningkat Pada tahun 1950 Mendadak usia harapan hidup manusia itu Dari 1949 jadi 60 tahun Banyak orang menopos Dan mereka mengalami hal-hal yang tidak pernah dialami oleh perempuan-perempuan sebelumnya Jadi pengetahuan menopos itu pengetahuan baru Nah sebetulnya kalau kita memahami bahwa menopos sendiri itu tidak masalah Bahkan bagi kesehatan kita juga tidak masalah Orang tua juga tidak ingin punya anak Tapi masih bisa aktif secara seksual Tidak ada masalah Nah itu yang mesti dipahami tentang menopos itu sendiri Nah yang jadi persoalan adalah konstelasi hormon perimenopos Itu hampir selalu menjadi persoalan Marah-marah tidak jelas Dulunya itu santai-santai kok sekarang jadi paranoid sama suaminya Dulu tidak pernah Sekarang jadi paranoid sama suaminya Terus kemudian wah dulunya itu anteng sekarang jadi resek Ada gitu ya Atau ada yang sebaliknya juga sih Dari resek terus jadi anteng Wah kalau gitu suaminya beruntung gitu ya Jari resek banget terus mendadak anteng gitu Oh iya ini perimenoposnya Tapi itu tetap persoalan Karena gangguan hormonal itu Tidak hanya memberikan gangguan emosi Bahkan gangguan risik Rasanya sakit semua Badan merasa panas gitu ya Nggak ada hujan Nggak ada Lu tuh gerak ini kayak aku kebakar nih Jadi seperti kebakar Nah itu adalah kondisi-kondisi yang ada pada perimenopos Nah perimenopos ini kara-gara stres Itu nggak jarang Sering gitu ya Stres berkepanjangan gitu ya Itu jadi perempuan jadi menopos gini Sekali lagi menoposnya nggak jadi persoalan Tapi adalah perimenopos sindromnya itu yang jadi persoalan Nah tadi ada yang bertanya tuh dok Bagaimana mengatasi perimenopos ini? Perimenopos sindrom itu sekarang lah Itu sekarang bukan masalah rumit lah Obat-obat itu banyak tersedia Untuk mengatasi itu semua gitu ya Kalau ada perimenopos sindrom Datangi dokter Datangi dokter psikiater Atau dokter Ya dokter ahli apa namanya Endokrin itu dia tahu bagaimana Mengatasi yang namanya Perimenopos sindrom Oke itu tadi kalau berkaitan dengan Orang dewasa ya Nah stres ini kan tidak hanya dialami oleh orang dewasa Oh iya Stres juga dialami oleh anak-anak Nah bagaimana dengan Dengan stres yang dialami oleh anak-anak ini Dan dampak secara psikologis yang sekarang ini kan Benar-benar Kayak tingkat Tingkat Kecemasan Penyakit-penyakit Psikologis pada anak pun juga mulai naik gitu Ya Kecemasan anak itu lebih banyak Dikarenakan kegenitan orang tuanya Kecemasan pada anak itu lebih banyak Dikarenakan kegenitan orang tuanya Oke Ya Terbanyak nomor dua adalah Child abuse Child abuse Jadi Either child abuse Eh maaf Apakah itu child abuse Atau kegenitan orang tua yang pengen anaknya itu berprestasi Itu Membuat anak cemas gitu Ya Jadi kalau Negara-negara yang anaknya itu cemasnya rendah Itu seperti Skandinavia Itu Anak-anak kecemasan anak-anak rendah Kenapa? Anak-anak tidak diwajibkan apapun Tidak diberi kewajiban apapun Ya Mereka hanya dilatih sejak kecil Untuk bisa berkontribusi secara maksimal Atau optimal terhadap komunitasnya Tidak dibebani tugas apapun gitu Ada anak-anak Itu ya Itu yang terjadi pada negara-negara yang bahagia gitu ya Berarti Berarti ranking itu menyumbang kecemasan tinggi ya? Oh iya Iya betul itu Jadi kalau kita melihat misalnya Negara paling bahagia mana Finlandia Anak Finlandia gak pernah termerasa cemas gitu Tidak pernah kenapa? Tidak dikongkong ngaji ya tuh Tidak disuruh belajar baca gitu ya Tidak disuruh ngapalin doa gitu Tidak disuruh les piano Tidak ada gitu Bahkan sampai umur sembilan tahun Sekolah-sekolah di Jepang, di Finlandia, Denmark, Inggris, Perancis itu Tidak ada ujian Sampai umur sembilan tahun Anak sekolah itu gak ada ujian gitu Tidak ada itu Nah Sementara orang di Indonesia itu genitnya setengah mati Ada pelatihan otak tengah Wah diikutkan Anaknya bisa ditutup bisa melihat gitu Mental aritmetika Wah ikut gitu ya Nah ya nanya stress semua gitu ya Makanya jangan heran Kalau tingkat kebahagiaan kita itu di level 84 Dari 136 negara gitu Ya Jadi ya jangan Itu menyumbang Jadi kita ini Manusia-manusia Tue-tue orang tua di Indonesia itu Memberikan sumbangan yang paling besar terhadap kecemasan anak Syukur-syukur anaknya itu gak punya yang namanya bakat depresi Punya bakat depresi dikasih kecematan Denganya muncul gitu Nangis Nah iya stressnya Nah stressnya Itu luar biasa loh Karena kegenitan orang tuanya Ayo kamu harus juara Nah ya Siapa yang mengharuskan itu ya Padahal ya Orang itu ya Misalkan SMA gak juara SMA gak munggah Ya bisa sukses kayak Mas Amal gitu Iya Nah iya gitu Kenapa kita harus Nah iya lah Mas Amal Itu cerita soal gak naik kelas terus dia masuk Terus kemudian dia update Itu cukup kata Mas Amal ini ya Nah Orang yang kemudian tidak ranking satu Tidak juara Itu bisa sukses kayak Mas Amal gitu Malah dia mempekerjakan anak-anak yang juara-juara gitu Jadi sebetulnya Juara ini perlu apa Enggak sih gitu Ya enggak gitu Memahami bagaimana bekerja sama Seperti Mas Amal misalnya Mas Amal itu cerdas secara sosial Ya bisa Mengorganize orang buahnya Untuk kerja sama Menghasilkan Menghasilkan sapi Menghasilkan tanaman Itu yang diperlukan gitu ya Itu yang diperlukan gitu ya Enggak perlu orang jagoan matematika Kayak saya umur 9 tahun Pinter kalkulus Enggak ada manfaatnya gitu ya Nah saya gini itu kan karena kebetulan aja Untung kayak ini Beruntung gitu ya Secara hitung-hitungan Jurnalnya saya ini gak jadi apa-apa kok gitu ya Jadi normal apa-apa normal Ya saya gak normal Dari kecil saya gak normal gitu Nah itu ya Jadi anak-anak itu Kecemasan pada anak-anak Sumbernya orang tua Itu ya Dibebani segala macam Tadi kita bisa bicara Itu loh Itu ya Itu loh Itu Itu anaknya Yang membandingnya Masih kecil Masih umur 3 tahun Itu bisa hafal Al-Quran Masih kamu gak bisa Nah stres lah dia begitu Membandingkan dengan yang lain Pertama kita Stres yang kemudian Anak itu dilatih untuk berkompetisi Anak yang dilatih untuk berkompetisi Dia sulit berkerjasama Berkolaborasi Sulit gitu Makanya sekarang Di Indonesia itu Ya Ya anak diajari Kompetisi dari kecil gitu ya Masuk TK di Jepang Di Netherlands ini Di Perancis itu Masuk TK Salatnya cuma dua gitu Bisa gak dia makan sendiri Bisa gak dia pup Dan pipi sendiri Dua caranya ini Kalau gak bisa Ngajari dulu Cebok sendiri Pipi sendiri Makan sendiri Kalau sudah bisa Baru masuk sekolah Gitu Gak ada Kamu apal Surat-surat pendek Gak Gak ada itu 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 memberikan stres Tersendiri Tapi kalau itu Dianggap sebagai Tanggung jawab Orang tua Untuk ngajari Anaknya ngaji Lah terserah Tapi Harap diketahui Itu sumber stres Oke Emang Bersi malakam Majidinya ya Ya iyalah Gitu Ya pengen anaknya Depresi Apa pengen anaknya Hapal Al-Quran Itu terserah Jangan 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 ada Anaknya yang Depresi Apakah anak itu Kalau anak itu Hapal Al-Quran Terus hidupnya Jadi lebih gena Gurung karuan Mbak Gak ada urusannya Gitu Ya gak ada urusannya Gitu Apakah anak-anak Yang hafal Al-Quran Itu terus kemudian Jadi anak baik Gak ada jadi anak Yang jahat Gak ada urusannya Gitu Gak ada urusannya Ada Ada tugas Terselupung Bukan terselupung Bagaimana Menyebarkan Mindset Tentang Bagaimana pentingnya Kebahagiaan Pada anak-anak Untuk menurunkan Tinggal seterah Efedari Mengharapkan Ranking yang tinggi Kompetisi Kayak gitu Anaknya juara Menghafal Al-Quran Yang senengkan Ibunya sama bapaknya Gitu Anaknya itu Gak suka Gitu Ya itu Ini Yang begini Terus kemudian Apakah terus anak Kalau hafal Al-Quran Seperti saya Sejak kecil Terus Jadi anak yang gena Yang gak Saya tuh Tawuran terus Gak ada urusannya Sama hafal Al-Quran Gitu Berantem nanti Nanti Nggak jatuh Nama Nama yang Apa Kepala sekolah Ya makanya Emang kita harus Apalah Al-Quran Yang benar Harus Gitu Kan ini Harus Harus segera Dilakukan Sesegera Mungkin ya Kalau mau Kan kalau mau Saya tadi kan bilang Mau milih mana Anaknya hafal Al-Quran Atau anaknya gak depresi Terserah Gitu Ya mungkin gak hanya Hapal Al-Quran aja lah ya Mungkin Apa Bahasa Inggris lah Eh bukan bahasa Inggris Bahasa Inggris Begitulah Matematika Gitu ya Sekarang Sekarang di Indonesia kan tidak Gak apa-apa Kamu gak bisa piano Tapi hafal Just sama Gitu Kok gitu Lah iya coba Harus hafal Masuk sekolah Hapal surat-surat pendek Lah gimana Kayo Stres lah anaknya Gitu Ini menjadi sebuah catatan ya Teman-teman Apa Membuka cakrawal Berpikir orang tua Ini kan banyak banget Orang tua muda Inilah Jok Serius Nah iya Eh anaknya itu Suruh ngapal Al-Quran Nanti kalau sudah SMA Ngapain anak-anak Iya Kalau dulu memang gitu Sudah masuk SD Rasga baru Artinya Nanti kalau dewasa Gitu Gitu Iya Ya memang Gitu pun kalau anaknya mau Saya kadang-kadang kan berpikir juga Kenapa ya kasus Kasus anak yang Bunuh diri Kasus anak-anak yang Depresi Adalah justru Kau ada anak-anak yang Pandai Gitu Nah Ya iya Udah ditekan terus Depresi Tekanannya itu Bukan dari keluarganya Dari setitarnya Dari gurunya Dari Capa Tari-tari Itu Iya Berarti Apa kelingkungan juga Berpengaruh sekali ya Wah iya Oke Oke dok Terus Gimana caranya Gimana Gimana Solusi yang paling sederhana Untuk mengatasi Tingkat stres Yang kadang-kadang Kita gak sadari Pada anak-anak Pada anak-anak Pada orang tua Oh ya itu tadi Mbak-mbak ngomong-ngomong Ini kurang tiga menit Habis itu mati Iya makanya itu Dokter kasih tips aja Setelah itu kita close Ya Pada anak-anak Itu anak Tidak usah dibebani apapun Oke Dilatih saja Dilatih buang sampah Dilatih makan di tempatnya Dilatih pup dan pipis di tempatnya Gitu Ya terus kemudian Terus kemudian Dilatih Untuk tidak memegang Barangnya orang lain Gitu ya Berempati Orang tua Sama Latihan Tidak memegang Barangnya orang lain Latihan Untuk tidak Sedikit-sedikit Memberi nasehat Kalau itu tidak diminta Atau bukan urusannya Gitu loh ya Itu latihan Gitu Lah orang kita Bayangin aja Orang lain gak sholat Sampai yang sibuk Gimana Mau gak Orang lain yang gak sholat Sampai Itu kok gak sholat Itu belanya biarin Gak sholat Gitu Orang gak sholat Kok sampai yang Yang ngetres Itu lah Ada apa Ya urusannya Itu latihan Tidak ngurusi Urusan orang lain Itu penting Gitu ya Oke Ya itu tipnya itu aja Latihan untuk Tidak ngurusi Urusan pribadi Orang lain Nah Urusan Gak apa-apa Jadi ya teman-teman Perlu Perlu Dicatat nih Testnya Dokter Riu Bahwa Kita tidak perlu Mengurusi urusan Orang lain Jadi Jarinya harus Ditahan ini Kalau di Sosial media Sedangkan Jarinya Iya Jarinya Ini berarti Jika pada otak Yang lain kali Dilanjutin Pak Itu udah habis Oke Siap Terima kasih dokter Sehat selalu Sampai ketemu Di Indonesia lagi Mungkin kita akan Bikin lagi Live Di Sebulan lagi Kali ya Siap Mantap Terima kasih teman-teman Sampai ketemu Nanti ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum